Intro Pemirsa pemerintah Indonesia berupaya untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19 ini, salah satunya melalui vaksinasi. Pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang disuntikkan adalah aman dan halal. Nah bagaimana tanggapan anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya? Berikutnya ini kita saksikan bersama dialog khusus bersama Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda saat ini berada bersama kita saat ini dalam dialog khusus bersama dengan Ibu Kusnul Khotimi. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya tentunya dengan pembahasan yang menarik yaitu tentang vaksinasi. Seperti apa vaksinasi yang akan dilakukan di Kota Surabaya? Marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dan pemaparan beliau sebelumnya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kusnul sehat? Alhamdulillah, Mas Anang apa kabar? Ya kabar baik, Alhamdulillah. Ibu Kusnul, kemarin kan Presiden Jokowi sudah secara simbolis melakukan vaksinasi Sinovac dan tentunya ini akan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, komentar Ibu bagaimana? Baik, terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surabaya TV, syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berdiskusi. Karena saya yakin ini juga akan banyak dilihat oleh masyarakat Kota Surabaya dan tentunya juga banyak dari masyarakat kita yang akan memberikan banyak masukan, catatan, kritik, dan saran terhadap pemerintah kota dalam rangka pemberian vaksinasi bagi warga Kota Surabaya. Mas Nanang, mengawalinya perlu saya sampaikan bahwa vaksin ini adalah bentuk ikhtiar ya. Jadi kita harus garisbawahi negara ini hadir bagaimana kemudian pandemi COVID ini melanda negara kita dan kemudian diberikan upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan, menangani, bahkan menghadapi pandemi COVID ini yang kita tahu sudah lebih dari satu tahun. Bentuk ikhtiar ini bermacam termasuk kemudian ikhtiar pada diri kita sendiri yakni menjaga lingkungan, kemudian penerapan protokol kesehatan dengan cukup ketat, dengan 5M itu ya menjauhi kerumunan, begitu. Di antaranya maka selanjutnya adalah vaksinasi, vaksinasi, vaksinasi ya atau kemudian kita sebut vaksinasi, vaksinasi, vaksin COVID untuk seluruh rakyat Indonesia. Berapa waktu yang lalu mungkin kita sudah tahu bahwa Pak Presiden Jokowi sudah berkenan untuk diberikan vaksin pertama kali di Istana Negara. Berikut juga komponen-komponen yang lainnya. Hari ini saya juga melihat beberapa pejabat negara ya, masuk ada gubernur ya Pak Ganjar Pranowo itu juga di vaksin hari ini juga dan besok insya Allah di Surabaya akan melakukan gerakan vaksin tersebut di Balai Kota. Nah bentuk ikhtiar ini harus kita sikapi bersama karena memang kalau kita ngomong ya beberapa elemen masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak setuju itu sejatinya harus kita tangkap sebagai bentuk upaya bagaimana negara ini menjaga masyarakat atau menjaga rakyat Surabaya. Nah kami memang baru sekali melakukan rapat bersama Dinas Kesehatan dan tim terkait vaksin ini ya dan itu pertengahan Desember insya Allah pekan depan kami akan menjadwalkan kembali terkait tempat-tempat atau lokasi pemberian vaksin ya yang kita ketahui bahwa Surabaya rencananya akan menerima vaksin sebanyak 33 ribu ya. 33 ribu vaksin tersebut 33 ribu 420 ya 33 ribu 420 vaksin yang sementara baru datang sebanyak 15 ribu dan itu nanti kemudian kita berikan kita apa namanya kita suntikan kepada mereka yang kategori sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor HK01-07-2020. Di situ disampaikan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di tahap pertama ini. Iya Bu. Tadi kita sudah mendengar sampai sejaman persiapan pemerintah kota ya Bu. Sekarang kembali kepada respon masyarakat. Tentunya menyikapi sebuah kebijakan ini kan respon masyarakat tidak sama ya Bu. Alhamdulillah dari beberapa organisasi masyarakat keagamaan khususnya seperti MUI dan Muhammadiyah menyatakan mendukung program yang menjadi ikhtiar dari pemerintah tentunya dengan berbagai syarat. Nah kepada masyarakat itu sendiri Bu sementara kan ada kelompok masyarakat yang sejak awal minta ketika ada covid minta ada vaksin ketika ada vaksin minta gratis ketika sudah gratis minta ini halal atau tidak setelah diketahui halal minta Pak Presiden duluan ketika Pak Presiden duluan minta di live. Ketika sudah di live katanya ini pencitraan. Nah tentunya menyikapi respon masyarakat yang seperti ini pendapat Ibu bagaimana? Karena masyarakat ini kan tentu tidak sama. Nah pendapat Ibu bagaimana? Mas Nanang ya kita tahu bahwa masyarakat Surabaya ya masyarakat Indonesia saya ngomong Surabaya khususnya itu kan majemuk ya. Jadi ada yang patuh, ada yang tidak patuh, ada yang mengerti. Nah ini tugas pemerintah dan kita semua untuk memberikan informasi, memberikan edukasi, sosialisasi secara masif. Bisa jadi mereka yang seperti ini adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan informasi secara lengkap. Atau mereka ini tidak peduli atau tidak aware terhadap COVID ini. Sejatinya adalah bahwa penanganan COVID ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, dilakukan oleh para pejabat, tetapi juga seluruh warga yang ada di kota Surabaya. Bergotong royong itu menjadi sangat penting, piwa menir utama ya bagaimana kemudian semuanya memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan akan COVID ini. Nah bagaimana dengan mereka yang tidak mau? Kembali kepada ini karena aturan undang-undang bahwa vaksinasi ini menjadi sangat penting dalam rangka pencegahan pengendalian COVID ini. Saya berharap ya untuk kemudian masyarakat yang kondisinya sehat di usia 18 tahun ya atau lebih ya itu kemudian bisa mendapatkan vaksin. Ini sekali lagi vaksin ini dalam rangka untuk menjaga agar kita itu tidak terpapar. Sekalipun memang mas Anang kita tahu kalau sudah di vaksin kemudian kita bebas saja melakukan pertemuan-pertemuan tanpa mengindahkan prokes ya itu tidak. Jadi sekalipun sudah di vaksin protokol kesehatan itu tetap dilakukan bahkan bila perlu itu menjadi kebiasaan. Nah saat ini saja saya contohkan ketika kita mau ke toko ya ke toko beli apa begitu ya kemudian kita lupa tidak membawa masker itu kita ini merasa ada yang kurang. Nah ini kan sudah kemudian menjadi kebiasaan. Sekali lagi bahwa penanganan COVID ini tidak secara mandiri tapi harus bergotong royong. Kalau yang mau ya silahkan kemudian menunggu gilirannya karena sesuai dengan permenkes tahapannya itu ada sampai 4 kali mas. Jadi tahapan pertama itu Januari sampai bulan April dan itu sesuai dengan aturan adalah diutamakan untuk para tenaga nakes kita gitu. Diutamakan pula untuk para asisten tenaga kesehatan jadi dan para mahasiswa bisa jadi ya mahasiswa yang kemudian juga beliau saat ini mengabdi atau sedang mengenyap pendidikan di dunia kesehatan ya. Dan kemudian ada ya kemudian ada kedua ya ada tahap kedua itu tentu juga masih tetap di bulan Januari sampai April itu dengan segmen yang berbeda. Segmennya adalah pelayanan publik, TNI Polri dan sebagainya. Selanjutnya tahap ketiga itu dilakukan di bulan April 2021 sampai Maret 2022 itu tentunya diberikan kepada para pemangku kebijakan-kebijakan sosial dan tentu juga termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang rentan untuk terpapar COVID-19. Kembali kepada tadi informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah kalau misalkan masyarakat bertanya kapan ada penjadwalan untuk masyarakat ini informasinya itu mengaksesnya kemana? Ya baik, pertama memang nanti itu untuk nakes ya terutama karena tahap pertama ini untuk nakes tentu akan ada namanya SMS blast ya dari pusat ya. Jadi sifatnya nanti pemerintah kota hanya menyiapkan sarana-prasarana ya mas. Karena 15.000 dari 33.420 vaksin yang akan diterimakan oleh Surabaya dan 15.000nya itu sudah datang maka itu tetap tentu saja tidak mungkin diberikan di satu tempat. Jadi nanti itu akan disebar melalui puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yang itu secara standarisasi sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan. Artinya siap sekalipun jumlah nakes kita itu cukup besar ya tapi tahapan pertama sebanyak 15.000 vaksin ini ini sudah diterimakan dan besok akan diberikan kepada mereka-mereka yang berada di garda depan penanganan COVID-19. Tetapi tentunya tidak diberikan atau tidak disuntikkan di tempat yang itu hanya tertumpu satu mas. Jadi tidak hanya di puskesmas ini saja tidak tapi ke puskesmas yang lain juga tersebar ya tapi dengan SOP Kementerian Kesehatan. Bu Kusnul saat ini sedang terjadi satu fenomena di masyarakat ini berkembang satu gerakan di media sosial yang sekarang cukup viral. Banyak sekali masyarakat yang siap jadi pionir-pionir dalam gerakan vaksinasi ini. Nah ini kan merupakan satu gerakan yang positif yang dilakukan oleh masyarakat. Nah tanggapan Ibu bagaimana? Tanggapan saya adalah bahwa saya menerima baik ya saya mengapresiasi antusiasme masyarakat ya yang kemudian dengan suka relawa ya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk dilakukan vaksin itu ya karena mereka ini peduli peduli terhadap dirinya sendiri juga terhadap lingkungan. Nah mudah-mudahan ini tidak sekedar eforia ya eforia karena banyaknya yang memasang seperti itu kemudian ikut-ikutan tidak. Tetapi dengan informasi yang cukup melalui gugus tugas penanganan COVID melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terutama di sini Dinas Kesehatan Kota tentunya informasi-informasi mengenai vaksin ini menjadi sangat penting. Nah yang nanti menjadi siapapun yang menjadi pionir dari vaksinasi ini tentu juga harus dipastikan apa yang perlu dipastikan kondisinya. Karena sebelum divaksin tentu kondisi itu kondisi tubuh ya harus di screening secara ketat jangan sampai kemudian vaksin ini tidak menjadi apa ya tidak bermanfaat begitu ya ketika disuntikkan karena kondisi tubuh yang tidak sehat misalnya. Maka di tahapan awal screening-screaning itu tetap dilakukan. Yang kedua bagi siapapun nantinya yang akan dilakukan vaksinasi tentunya juga sejak ini harus dipastikan kondisi kesehatannya ya menjauhi kerumunan. Karena kan kita tidak tahu di kerumunan mana yang kemudian dia akan menjadi terpapar atau bagaimana. Iya. Ibu ini pertanyaan terakhir ya Bu. Tentunya terkait dengan program vaksinasi yang menjadi satu ikhtiar dari pemerintah dalam rangka melindungi warga masyarakat. Nah ini harapan Ibu untuk masyarakat khususnya di Surabaya seperti apa? Silahkan. Harapan saya adalah mari kita sukseskan vaksinasi ini. Vaksinasi yang aman, vaksin yang aman dan juga halal ya. Sebagai bentuk ikhtiar kita dalam rangka penanganan COVID-19 yang saat ini juga mendara negara kita, mendara Surabaya yang kita tahu bahwa COVID-19 ini makin hari makin menggurita dan itu cukup mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua, sekalipun vaksinasi ini sudah dilakukan ya secara serentak ya dan secara berkala nantinya ya tetap kami himpau kepada masyarakat kota Surabaya untuk senantiasa melakukan ya menjaga atau melaksanakan ya prokes ya menjaga prokes itu tetap dilaksanakan dengan baik ya. Ada 5M ya, termasuk juga menjauhi kerumunan. Jadi vaksin kalau sudah divaksin kemudian dia merasa sudah terlindungi begitu tidak, sekalipun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dijaga dengan baik dan tentu menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Yang ketiga adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini COVID-19 ini seperti hantu gitu mas nenang ya mungkin ya atau bagaimana kalau orang ngomong seperti hantu ya bu terus membayangi artinya siapapun bisa terkena ini. Karena mulai dari kita mulai dari lingkungan kita maka apa namanya pola hidup sehat dan bersih itu menjadi kewajiban ya menjadi kebiasaan yang harus kita jaga sampai kapanpun sekalipun nanti pandemik ini akan berakhir. Saya kira begitu. Ini ada pernyataan yang menarik bahwa COVID itu seperti hantu sehingga banyak orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada tetapi ironisnya banyak orang yang percaya terhadap bantuan COVID. Iya betul. Pemirsa Surabaya TV tampaknya kita harus mengakhiri dialog khusus kita pada sore hari ini itulah bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Terakhir tetaplah menggunakan masker jauhi kerumunan serta melakukan protokol kesehatan yang lainnya. Kita akan berjumpa kembali pada episode-episode yang mendatang dan tetaplah bersama Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Terima kasih. Selamat menikmati.